Assalamualaikum Pemirsa Kita akan melanjutkan lagi acara konsultasi syariah bersama Ustadz Aminur Baiz Baik kita akan langsung mengawali sebuah pertanyaan dari Saudara Puji Assalamualaikum Ustadz Apa hukumnya orang yang tidak mau menikah sampai meninggal dunia? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Hadis yang menjadi acuan tentang hukum menikah adalah hadis yang diriatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radiyal anhu Bahwa Nabi SAW bersabda Ya maksyarat sabab manistata'a minkumul ba'a faliyatazawwaj fa'illa ministati' fa'alaihi bisawm fa'innahu lahu wijah Wahai para pemuda siapa diantara kalian yang manistata'a minkumul ba'a siapa diantara kalian yang mampu Faliyatazawwaj maka hendaknya dia menikah Maka menikahlah Fa'illa ministati' fa'alaihi bisawm Dan jika dia tidak mampu ba'ah, tidak mampu menikah Maka dia harus berpuasa Fa'innahu lahu wijah Karena puasa itu menjadi pengepiri baginya Menurunkan syahwatnya Hatinya sahih diriatkan oleh Bukhari Muslim Namun jika kita perhatikan perselisihan yang terjadi di kalangan ulama Maka disana ada dua pertimbangan Pertimbangan yang pertama adalah tentang hukum asal menikah Apa hukum asal nikah? Dan ulama berbeda pendapat tentang hukum asal nikah Pendapat yang pertama mengatakan hukum asal nikah adalah wajib Dengan talil hadis ini Karena Nabi s.a.w. mengatakan Faliyatazawwaj Hendaknya dia menikah Dia harus menikah Disitu ada Lamul Amr Lam yang menunjukkan perintah Dan ini adalah pendapat Madhab Zahiriya Yang disampaikan oleh Dawud al-Zahiri Kemudian Ibn Hazm dan orang-orang yang sepakat dengan mereka Ini berbeda dengan pendapat yang kedua Yaitu pendapat jumhur ulama Di kalangan madhab yang lainnya Madhab Hanafiya, Malikiyya Shafi'iyah dan Hambali Bahwa hukum menikah Bagi jumhur ulama Hukum asalnya adalah mustahab Anjuran Sementara hadis ini difahami sebagai perintah anjuran Dan bukan perintah wajib Dan insya Allah yang lebih kuat adalah pendapat jumhur ulama Bahwa hukum asal menikah adalah anjuran dan tidak wajib Kemudian Pertimbangan yang kedua adalah Menikah karena dikhawatirkan dia terjerumus dalam perbuatan zina Ketika ada orang yang dia sudah punya keinginan besar untuk menikah Punya keinginan besar untuk memiliki pasangan Dan dia khawatir terjerumus dalam perbuatan zina Sementara secara finansial dia mampu untuk menikah Maka para ulama mewajibkan orang ini untuk menikah Dengan alasan Bahwa Sesuatu yang Wajib Jika tidak dipenuhi dengan syarat tertentu Maka syarat ini menjadi wajib Menjaga kehormatan Menjauh zina Termasuk perbuatan yang wajib Sehingga ketika orang itu Tidak bisa menghindari Perbuatan zina Kecuali dengan menikah Maka wajib baginya Untuk menikah Sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Ash-Shawqani Demikian Wallahu'alam Sesef Allah Atas jawabannya Demikian pemirsa Jawaban dari Ustadz Aminur Baid Anda bisa mengajukan pertanyaan Ke redaksi kami Di email Di tanya At konsultasisariah.com Kami ulangi Anda bisa mengajukan pertanyaan Melalui email kami Di Tanya At konsultasisariah.com Demikian semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!